musik 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 oke sobat kardue ketemu lagi bersama saya bernard gusto di program kami basic tarsan musik musik oke kali ini di episode kedua kami akan coba bahas tentang tugas pokok kami sebagai pengelola kawasan yaitu dalam menjaga kawasan saat ini coba kami kemas dalam ini ya bingkisan yang berbeda yaitu menjaga kawasan dengan versi kekinian karena di tempat kami sekarang ada polisi kehutanan cewek ini pertama kalinya di taman nasional rawa pawatumai disamping saya sudah ada puput nanti kita akan memperkenalkan puput yang saat ini sudah bertugas di taman nasional rawa pawatumai sebagai polisi kehutanan putri puput sebelum kita mulai podcast ke outdoor kita kali ini coba perkenalkan diri dulu oke halo nama saya puput saya polisi kehutanan pemula di balai taman nasional rawa pawatumai nama aslinya siapa put kalau bisa dipanggil puput nama lengkap nih iya nama lengkap saya ini putu ayu gangga putri jadi nggak tahu juga ya karena bisa dipanggil puput mulai kapan bisa dipanggil puput karena nggak ada itu putu ayu gangga dari putri sih kayaknya panggilan dari kecil ya iya dari kecil puput asli mana asli kebetulan orang tua asli dari Bali tapi sekarang sudah tinggal di sisul setenggara khususnya di kabupaten konawi selatan umur berapa sekarang put 18 dong banyak lagi percaya nggak sobat k2 18 tahun puput ini masuk tahun berapa put di taman nasional tahun tahun 2022 tahun 2022 ya berarti baru satu tahun ini puput bertugas di taman nasional rawa pawatumuhae kenapa dulu ini put tertarik di kawasan conservasi terus mendaftar di taman nasional sebagai polisi kehutanan kan polisi kehutanan itu identik dengan ini ya ke lapangan terus pakai baju hijau-hijau identiknya kan dengan upaya represif ke ini ya apa gangguan kawasan emang nggak takut ya ketemu sama pembalak-pembalak atau eh apa yang cari-cari hewan liar begitu eh takut sih awalnya ya kenapa bisa saya tertarik masuk di taman nasional eh kalau boleh jujur eh alasan pertama itu yang pertama karena dekat rumah hahaha karena dekat ya masih satu provinsi ya satu provinsi ya satu daratan terus emang dari dulu itu tertarik sama polisi kehutanan eh jadi pas ada penerimaan CPNS makanya kenapa pilih polisi kehutanan ya karena dulu emang tertarik dengan polisi kehutanan dan dari dulu memang sudah suka eh apa explore-explore tempat begitu mas jadi kalau polisi kehutanan kan identik di lapangan iya dan saya memang lebih suka kerja di lapangan sih oh kalau sebelumnya backgroundnya apa Buput? backgroundnya dulu kan kebetulan saya dari SMK kehutanan oh berarti sudah punya ini ya iya kehutanan ya betul tapi selama di SKMA itu sudah punya gambaran tentang polisi kehutanan paling baru umumnya aja sih mas kayak eh tugas dan tugas dan fungsinya yaitu sebagai eh perlindungan dan pengamanan kawasan cuma itu aja sih nah itu pas SKMA gambarannya begitu ya iya setelah masuk di Taman Nasional Rawa Opa setelah melakukan sendiri tugas dan fungsinya sebagai polisi kehutanan apalagi sebagai pohlut cewek pertama disini iya bagaimana rasanya? rasanya seru sih seru ya iya seru jadi hmm bagaimana ya yang dulu tuh yang kita lihat cuma keren-kerennya saja tapi setelah kita tiba di lapangan wah ternyata begini ya ternyata lebih sering di lapangan begitu jadi kayak kalau cewek-cewek sekarang kan biasanya skincare-nya ya skincare-nya jadi kayak memang Puput gak skincare? skincare-an juga dong ya makanya kita kerja buat beli skincare hahaha berarti habis ke lapangan skincare-an dong skincare-an habis itu ke lapangan lagi ya seperti itulah siklusnya iya 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 ee ada gak itu keluarga yang melihat kalau Puput sekarang pakai baju polhut gitu wah keren ya pakai baju polhut cewek ada dong pasti jadi jadi merasa ada kebanggaan sendiri ya pakai baju dinas polhut iya betul oke kalau dilihat ee dari sisi ini ya apa ee kan jarang ya apa cewek yang tadi Puput bilang ya istilahnya mau di lapangan mau di lapangan tetapi tetap memperhatikan ee apa namanya sisi kewanitaan gitu ya betul oke kalau dari pengalaman yang sekarang sudah satu tahun kebelakang ini ee kegiatan apa yang sudah Puput lakukan sebagai polisi kehutanan dalam rangka menjaga kawasan taman nasional yang pastinya ee fungsi utamanya sendiri yaitu dalam perlindungan dan pengamanan pengamanan kawasan konservasi ee dan selain itu juga ee banyak kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat ee seperti sosialisasi anjang sana begitu ada gak ee pengalaman menarik kan Puput pohlut cewek nih kan biasanya masyarakat melihat pohlut itu identik dengan bapak-bapak yang gagah yang ee menakutkan gitu kan terus tiba-tiba datang pohlut cewek gitu ada pengalaman gak kalau yang menariknya tuh menurut saya ya ee yang ada di pikiran saya sebelum saya pertama kali turun ke lapangan ya mas dulu tuh saya pikir waduh gimana nih saya kan cewek apalagi di seksi wilayah satu ini saya sendiri ya ee petugas yang cewek jadi kadang kayak minder begitu kayak bagaimana nih saya kan cewek nanti jangan sampai kalau di lapangan tuh kayak tidak dianggap begitu lah apalagi sama masyarakat-masyarakat ya kan tapi ternyata setelah sampai di masyarakat bertemu dengan masyarakat itu tidak seperti itu justru masyarakat lebih menghargai lagi lebih respect ya iya seperti itu kalau teman-teman sendiri juga supat ya teman-teman di lapangan baik di kantor maupun di seksi sama resat ya iya oke terus menurut popot ini pengelolaan yang sudah kita lakukan ini apakah ada ini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari sisi ini ya pelindungan pengamanan mungkin kalau dulu kan eh paradigma nya eh masyarakat sebagai ini ya obyek ya kalau sekarang kan sesuai dengan kebijakan baru dari pusat dari kementerian kita diupayakan untuk melibatkan masyarakat sebagai subyek apakah itu sudah bisa diterapkan disini di taman aso narawa apa watumai menurut popot oh iya kalau menurut saya sih itu sudah diterapkan ya mas eh apalagi misalnya nih kalau dulu kan eh masyarakat itu kesannya saat kita petugas ke lapangan itu eh pasti merasa takut seperti seperti akan ditangkap begitu kan tapi kalau sekarang mungkin sudah beda karena disini kita sudah menggunakan eh cara pendekatan kepada masyarakat dalam hal ini kita bersama bekerja sama dengan masyarakat seperti membentuk membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat disini kita memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan eh dimana masyarakat masyarakat tersebut yang dulunya eh bekerja sebagai perambah eh sebagai pelaku ilegal logging di hutan itu kita ajak eh bergabung di anggota-anggota kelompok eh yang mana disitu dalam kelompok tersebut kita membantu memberikan eh penyadar tahuan ya penyadar tahuan diberikan pelatihan ya betul sehingga masyarakat yang tadinya melakukan pelanggaran-pelanggaran eh perlahan-lahan berhentilah iya iya gitu nak udah mulai melakukan aktivitas di luar kawasan ya karena adanya usaha ekonomi reproduktif yang diberikan Taman Nasional iya betul sekali baik eh itu kan salah satu upaya kita ya upaya Taman Nasional untuk eh selain menjaga kawasan juga eh memberikan dampak ekonomi produktif kepada masyarakat sekitar ya karena dulu kita represif sekarang kita berupaya untuk preemptive dan preventive oke kalau pelibatan stakeholder sendiri selain eh masyarakat sekitar dan ini dan pemerintah desa pemerintah daerah mungkin ada pernah mengalami ini sendiri nggak kalau kita di SPTN 1 ini eh kita sudah eh sering melakukan koordinasi khususnya ke polisi ke kepolisian juga selain itu kan apa ya itu aja sih mas sama ini mungkin ya apa babin oh iya babin saya iya ke TNI Polri lah iya TNI Polri itu yang sering kita ajak untuk melakukan kolaborasi dalam rangka ini ya patroli bersama betul kalau anggapan mereka sendiri terhadap puput itu yang mana eh ternyata polisi kehutan itu ada cewek juga ya ada yang pernah bilang gitu ya iya ada sih ada juga cewek bahkan ada juga yang sempat kayak mungkin eh mikir kalau bukan polisi kehutanan seperti itu hmm dikiranya apa dikiranya mungkin setiap biasa kali ya hehehe setiap biasa sih hehehe hehehe dan sampai untuk kanu saja apa membranding tamar nasi hehehe hehehe kalau dari puput sendiri sebelum dan sesudah masuk ke taman nasional gimana eh apa perasaannya perasaannya ya eh dulu kan sebelum masuk taman nasional itu belum tahu ya taman nasional itu eh luasannya seperti apa dan ternyata dibagi eh ke dalam tiga seksi pengelolaan jadi dulu tuh mikirnya kalau waduh kerja di taman nasional nih yang taman nasional kan yang terkenal taman nasional rawa opa itu kan yang terkenal dengan bukit modusnya ya iya kan dulu sempat oh iya ya dulu itu kenapa juga pengen masuk di taman nasional rawa opa itu dulu karena sekali pernah ke bukit modus eh nah disitu bagus kan wah kesan pertamanya setelah itu dari situ kayak pengen keren nih kayaknya kerja di taman nasional rawa opa watu muhai kayak gitu nah dulu kan mikirnya kalau kerja di taman nasional ditugaskan di balai seperti itu ya tapi ternyata setelah masuk eh SK nya di seksi wilayah 1 ternyata seperti itu oh ada 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 pembagian seksi seperti itu eh sempat ini enggak sempat kecewa enggak eh dulu pengennya di balai ternyata pernah ada sih sempat sempat tapi makin lama juga ternyata wah dinikmati ya dinikmati ternyata di seksi juga ada tempat yang keren seperti ini guys ini dimanapun coba jelaskan sekarang kita lagi podcast outdoor dimana ini sekarang sekarang kita di Pulau Harapan Pulau Harapan di ekosistem di ekosistem rawa ya eh sobat kadu ini sekarang kita posisi lagi di rawa opa kenapa kita ambil podcast episode kali ini di eh rawa opa karena eh tipe ekosistem taman nasional rawa opa ini ada empat eh mulai dari mangrove savana rawa sampai hutan pegunungan dataran rendah dan kemarin kita sudah coba podcast pertama di savana itu di PKS sekarang kita lagi di rawa opa ini eh ekosistem lain basahnya taman nasional yang sangat penting karena taman nasional rawa opa watu moha ini masuk di situs ramsa eh jadi perlu kami promosikan sebagai eh gambaran kita semua bahwa taman nasional rawa opa watu moha ini merupakan salah satu situs lan basah dunia yang penting yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin banyak eh sobat kadu semua yang belum tahu itu ya oke eh kita kembali ke podcast kali ini oke kita bicara masyarakat lagi put eh put kan sudah keliling-keliling ini di seksi wilayah satu ya eh ada ini enggak masyarakat binaan yang eh cerita pengalaman eh dulu dan sekarang eh setelah ada eh paradigma baru yang masyarakat dilibatkan sebagai subyek sekarang di bagian dalam penggolaan mereka merasa eh ini ya dilibatkan begitu bagaimana perasaannya mereka yang pastinya tuh mereka eh yang dulunya misalnya ada cerita ya mas yang dulunya ini seorang perambah ya dimana saat setiap ketemu dengan eh petugas itu kan pasti sudah was-was ya was-was dah was-was dulu kan ya namanya juga dia melakukan kesalahan seperti itu kan tapi setelah diajak bergabung dengan anggot menjadi anggota kelompok binaan eh di situ mereka jadi lebih tahu apa eh fungsi dari Taman Nasional kenapa mereka tidak boleh melakukan pelanggaran eh di dalam kawasan seperti itu dan mereka jadi lebih sadar eh sehingga mereka setelah itu bahkan mereka ikut membantu petugas dalam halnya misal kalau ada kejadian di dalam kawasan bahkan mereka yang melaporkan kepada kami seperti itu gitu ya berarti masyarakat sudah sebagian besar yang dulu praktisitas di dalam sudah sadar dan tertutup membantu ya iya betul sekali di pengelolaan kawasan nah kita bicara ini sekarang puput kan mesti kategori ini ya anak muda ya anak muda nah ini sebagai pohut muda ini strategi apa yang bisa dipraktekkan di Taman Nasional wapak wapak selain kegiatan fisik bisa kegiatan non fisik yang bisa membantu mempromosikan Taman Nasional dari sisi bisa perlindungan kawasan bisa promosi wisata apa yang bisa puput berikan kalau dari saya ya selaku anak muda anak muda kita cuma beda berapa tabut jadi kita sama-sama muda betul 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 ya zaman sekarang itu siapa sih yang gak pakai sosmed ya iya jadi kalau menurut saya itu zaman sekarang juga sudah banyak sosial media yang biasa digunakan oleh orang-orang karena zaman sekarang juga siapa sih yang gak punya sosmed dari yang muda sampai yang tua kan jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa mempromosikan Taman Nasional terlebih lagi karena Taman Nasional ini kan punya banyak tempat wisata jadi saya harap untuk teman-teman yang berkunjung ke Taman Nasional kami mungkin bisa lah diposting dan diberikan apa ya testimoni lah komen-komen yang membangun yang membangun iya yang membangun dan ini juga bisa membantu kami dalam mempromosikan Taman Nasional gitu ya berarti sekarang puput medsosnya rame follower ya bisa bantu Taman Nasional berarti ya hmm bisa lah berarti puput bisa masuk kategori eh apa itu namanya put apa ya itu yang artis-artis di medsos itu namanya eh selebgram selebgram ya nanti teman-teman eh sobat k2 bisa follow ini ya instagramnya puput boleh di situ ada selain aktivitas pribadi bisa masuk juga biasanya konten-konten di Taman Nasional yang bisa teman-teman ikuti iya eh kalau di sisi medsos ya apakah menurut puput ini eh konten-kontennya Taman Nasional sudah cukup baik ataukah ada perlu ini materi-materi yang perlu disisipkan dari sisi puput kan sebagai polisi kehutanan ya yang bisa ya kalau kita kan sekarang eh prioritasnya pre-entif dan preventif ya jadi konten-konten itu apakah masih kurang di eh Taman Nasional yang bisa kita buat eh kalau untuk sekarang sih sudah bagus ya sosmednya eh mungkin tapi mungkin ya betul sih mas perlu ditingkatkan lagi eh konten-konten jadi eh mungkin untuk polisi-polisi kehutanan yang lainnya juga mungkin bisa ikut membantu ya jadi kalau ada kegiatan mungkin bisa didokumentasikan dan di eh berikan sebagai materi kepada admin ya Taman Nasional yang keren bisa nanti selain kegiatan eh promosi wisata bisa kegiatan teknis di lapangan ya itu yang bisa di-share ke sobat-sobat K2 dimanapun berada bahwa kegiatan Taman Nasional tidak hanya eh promosi wisata tapi ada kegiatan eh perlindungan juga nah perlindungan yang kita lakukan saat ini ya tidak hanya perlindungan fisik tapi kita juga eh sekarang bisa memanfaatkan media elektronik eh media sosial ya untuk membantu kami dalam rangka eh membangun generasi muda untuk lebih cinta dan peduli pada kawasan khususnya Taman Nasional Rawa Pawatumai Bermud setuju? setuju ya oke teman-teman oke Bermud coba apa yang bisa disampaikan ke sobat K2 semua sebagai closing statement sebagai polisi kehutanan cewek yang kekinian eh mungkin harapannya saja harapannya semoga kedepannya semakin berkurang oknum-oknum yang mengganggu fungsi dan keberadaan dari kawasan konservasi khususnya di Taman Nasional Rawa Opa Tumuhai oke sobat K2 sekian dulu podcast outdoor kami Bisik Tarsan episode 2 kali ini sampai ketemu lagi di podcast outdoor kami Bisik Tarsan selanjutnya salam Lestari Lestari gini jyoh ya 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 Terima kasih telah menonton!